Jadi malam beliau mau wafat itu saya masih inget banget, siang itu sholat berdua sama saya di kamar. Karena saat itu beliau emang jadwalnya seminggu tuh udah gak mau dakwah, udah dikasih-kasihin ke temen-temannya. Seminggu terakhir? Iya, saya tanya kenapa gak mau dakwah? Enggak lah, pengen jadi ayah yang baik, pengen jadi suami yang baik, pengen dirumah, pengen bisa nganterin anak-anak sekolah. Itu saat itu. Terus kamu aja bilang, kenapa saya? Orang gak ada yang kenal saya, kenalnya kamu. Saya bilang, enggak, karena sebentar lagi semua orang gak kelihat kamu gak kelihat saya, itu saya gak ngeh. Maksudnya seperti itu, apa gitu. Di seminggu terakhir itu? Enggak, itu siang hari malemnya. Malemnya meninggal. Ya, siang itu bilang begitu. Bahkan dia bilang, kalau bisa nanti kamu ya peduli yang anak yatim, bikin rumah yatim, beliau bilang gitu. Karena anakmu akan bagian dari mereka, saya gak faham maksudnya. Begitu malemnya meninggal, oh ini mungkin maksudnya ya, anak saya yatim kan gitu. Udah.